assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei semuanya kembali lagi bersama pengujaan darah terima kasih kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe, thank you jadi kali ini aku bakal makeup gak makeup juga sih, kayak skincare-an makeup aku sehari-hari jadi aku sembuh cerita guys pokoknya kalian tonton video ini dari awal sampai akhir dan kalian gak boleh bosen sih nonton video aku yang rendem ini oke, kira-kira ini buka aku sebelum disantur sama skincare seggap banget guys oh iya, aku tuh banyak banget yang nanya ini aku pake apa ya, toner dulu banyak banget yang nanya kegiatannya aku saja sekarang nah aku tuh bingung juga sih mau jawab apa kegiatan aku apa ya sekarang selain mandir-mandir antara kamar dapur terus banyak juga nanya lulus kapan gitu aku tuh di Wisuda tanggal 4 tanggal 24 Agus kayaknya ya 2021 aku tuh lulusan dari kakultas hukum kakultas dipeneguru guys di Semarang sekarang tuh ya kegiatan aku kayak gini tapi aku mau youtube bikin video-video gitu kan baru ketemu gue juga sama menyelesaikan selesai tulisan aku yang belum kekelas sampai sekarang karena mager banget sumpah yang kedua yang kedua aku pake serum dari warna aku tuh kuliah di undik itu masuk tahun 2017 aku akan 2017 dan aku lulusan tahun ya bilang krona waktu itu jadi sudah aku tuh online 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 dan habis itu padahal pas masuk di undik tuh udah kenyang banget tuh Wisuda di gedung troksudarto bagi kalian mahasiswa undik itu tau gedung troksudarto itu salah satu gedung satu-satunya gedungnya dijadiin buat acara Wisuda seminar gitu gitu udah menghayal banget dulu tuh dapet Wisuda di sana orang tua dateng kan keluarga gitu tapi ya sebatas hayalan doang gitu Wisuda aku online sama apalagi ya ibaratnya kayak kuliah itu cuman yang kuliah di kampus itu cuman lima semester doang di semester 6 itu tahun bulan Januari eh belum tentu lagi tahun 2020 satu bulan doang abis itu pulang kan covid gitu covid abis itu baliklah ketahuan halaman gitu dan diganti sama apa ya pembelajaran secara dari ini aku pakai ini aku pakai krim tapi ini masih basah abis itu pulang pulang ke padang aku tuh asli minang guys aku tuh asli minang terus aku balik ke padang karena temen-temen aku udah pada mudik loh aku tuh udah pada mudik dan aku sendiri dong di sana enggak sendiri juga sih masih ada temen-temen yang lain jaman orang itu aku maksa aku pulang jadi aku harus selesai dulu tuh ujian make some mistake now baru aku kembali ke padang aku inget banget temennya tanggal 23 April tanggal 2020 pas bener-bener covid lagi marak-maraknya itu dan kalian tahu sampai kampung sampai rumah aku tuh enggak salah sama orang tua sama siapapun enggak kayak emang mendiri karantina di rumah sampai tetangga-tetangga itu enggak semua sih cuma ada beberapa yang boleh eh kamu kan dari itu dari Semarang kan dari rantau gitu gitu enggak bawa virus segala macam itu sebenarnya nyesek sih nyesek yaudahlah dan aku bener-bener 2 menit enggak keluar dari doa dan kalian tahu waktu itu ada kejadian ada aku keluar satu kali itu 4 hari di rumah itu aku keluar kenapa karena mau nemuin tukang pijit mau mulut aku mau mulut sakit banget ini apa mungkin karena aku nyandang tasnya terus tasku itu kayak misinya itu berat banget aku tuh suka banget doa bang banyak-banyak tapi enggak kepake sakit lah terus dibawa kan tukang pijit dan kalian orangnya enggak mau mijitin aku alasannya doang sakit soalnya bahkan aku dari rahim takut takut dia takut aku bawa virus corona dan alhamdulillah tapi ya perfect aja gak apa-apa aku sebenarnya wanti-wanti banget ini aku ceritanya aja ya tapi sebenarnya waktu pulang itu ada plus minusnya ya plusnya ada biasanya juga kalau minusnya aku gak usah cerita lah nanti aja novel yang menjelaskan amin 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 lagi nulis aku tapi ya bener kadang malasnya itu oh bener malas aku balik lagi ke Semarang itu tanggal bulan november eh awal november aku balik minggu pertama itu habis acara tujuh hari om aku om aku om aku balik lagi ke Semarang aku tak kayak berada ini balik lagi ke Semarang buat kerja skripsi karena dosen aku gak mau online jadi emang offline dosen pemimpin pertama yang kedua online yang pertama offline jadi harus balik ke Semarang balik ke Semarang yaudah aku di rumah sekitar 6 bulan nyampe Semarang tuh kayak apa ya kayak rasa beda gitu beda banget tapi asik ketemuan itu sama teman aku dia walaupun gak semuanya sih cuma beberapa doang tapi enak banget di bulan bulan 2021 aku balik lagi kepada buat penelitian penelitian skripsi aku balik lagi terus pas balik sebulanan tuh di rumah padahal bisa aku melihat skripsi itu kayak penelitiannya itu misalnya kayak semibu gitu kan tapi aku nyanyi yang malas sih males kan sampai lah satu bulan sesibu aku nyuruh-nyuruh maksa-maksa kerjanya yang ternyanyi gitu yang males ya males dituntut kayak gitu sih biar gak males terus nyamping terus di belakang karya kembali untuk semang buat ngerjain 44 hasil kemelitian terus habis itu lebaran di semang aku tahun 2021 temen aku temen seperang tahun terus habis itu itu kenapa kayaknya ini ratap enggak kan sebenarnya pas habis eh habis lebaran itu sidang tuh aku di bulan Mei di tanggal 31 sidang nunggu jadwal sidang aja tuh aku hampir 2 bulan karena aku telat waktu itu kan sidang di bulan April April itu ketutupannya di tanggal 7 apa 8 April buat sidangnya di tanggal 21 tapi aku di asas itu tanggal 10-11 manis aku nunggu sampai di bulan Mei jadi hampir 2 bulan lah aku nunggu buat sidang terus oke enggak apa-apa soalnya bulan April atau Mei itu juga sudahnya aku nunggu dan akhirnya 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 apa sih mas sidang habis sidang aku pikir sudah aku itu bakal omila eh ok tapi ternyata enggak guys sudah aku tetap online kalau mulai kalau ini itu bulan buli tapi ditunggu enggak aku enggak tahu sih kenapa bisa ditunggu enggak lupa kalau kenapa yaudah bulan bulan agus bulan agus habis sidang bulan agus eh bulan agus habis sidang bulan agus habis sidang itu aku balik lagi ke Padang di bulan Oktober buat acara habis sidang setelah hari aku balik lagi ke Padang yaudah selesai kangen sih aku sama-sama kangen aktifitas di sana ada semuanya tapi orangnya udah beda-beda sih kalau dulu kangen-kangen banget betul sekarang kangen-kangen banget sama-sama tapi yang dulu ini aku pakai ini yang yang smooth dari makeover aku kalau di rumah kondangan atau enggak aku kayak gini dong gak banyak-banyak palingan tambahannya pakai mas tarap gitu pun sekali kalau gitulah kerja aku pas sidang nanti aku bakal cerita lagi aku pengen aja sih cerita-cerita banyak gitu tapi jangan selesai sedih nanti aku nangis nanti kalau aku nangis gak ada yang wujud terakhir aku pakai kayak gitu sleeping spray ini ini dari tadi sebenernya aku jangan banget kayaknya cuman pengen aja nanti pas apa ya pas ini naik aku aku juga mau pakai tidak i i i i i i i i aku sebenarnya udah kipas ya kayak gini lah kira-kira metal simple aku buat sejarah ini gak tau ya sama itu juga apa ya perjalanan aku pas mau masuk kuliah itu juga susah banget sulit banget kalian bisa lihat videonya yang di experience kalau gak sama pokoknya ada di playlist aku nanti aku lupa aja di description kalian bisa liat itu penjuangan aku masuk di undip itu kayak gimana suka dukanya dan ketekatan hati kenapa kenek nekat ya gitu lah pokoknya kalian bisa liat cerita udah ya kira-kira kayak gini aja dan kesempatan yang udah nonton video aku next aku bakal cerita aku lagi sebenernya aku ada cerita satu waktu aku ikut organisasi tapi nanti aja aku gak cerita sekarang itu di video berbeda kalau kalian udah nonton makasih udah nonton video aku sampai jumpa di video-video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati